Pemirsa peduli lingkungan, Jasa Marga menanam 42.000 bibit pohon yang ada di Tol Manadobitung. Dengan total 42.000 bibit pohon yang akan ditanami di seluruh Indonesia, Jasa Marga Tol Manadobitung menanam bibit pohon yang diharapkan dapat berguna bagi pengendara yang akan melewati simpang susun di Desa Kauditan, Mina, Sautara. Direktur Keuangan Jasa Marga Tol Manadobitung, Surya Panyulu mengatakan, target hingga akhir tahun seluruh bibit pohon tersebut sudah bisa tertanam sebelum tol tersebut dibuka kembali untuk masyarakat. Di seluruh Indonesia programnya akan dilakukan penanaman sekitar 42.000 pohon. Tapi ini targetnya sampai dengan akhir tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi termasuk yang di Manado ini, saat ini kami juga akan menanam sekitar 42.000. Ini bertepatan dengan tema ulang tahun Jasa Marga yang ke-42. Sampai akhir tahun kami juga akan menargetkan paling tidak sekitar 100 pohon yang bisa ditanam di sekitar Jalan Pohon. Pihaknya berharap dengan adanya penanaman tiga jenis bibit pohon seperti matoa, durian, dan mangga dapat memperindah Tol Manadobitung ke depannya. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!